Menteri Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, Bahlil Hadalia menyebut media terlalu membesar-besarkan kisru di Pulau Rempang. Menurut Pak Bahlil, persoalan di Pulau Rempang hanya merupakan masalah miskomunikasi atau kesalahpahaman pesan yang telah diselesaikan pemerintah. Rempang sudah membaik, tidak separah seperti yang diberitakan. Kemudian Pak Bahlil menegaskan bahwa yang diberitakan terlalu lebih. Pak Bahlil juga mengatakan tidak ada satu negara pun di dunia ini yang secara terang-terangan memamerkan persoalan internal terkait dengan kepentingan ekonomi, khususnya mengenai investasi. Pemberitaan semacam itu dinilai merugikan investasi dalam negeri, menyusul keraguan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Masih menurut Pak Bahlil, saat ini kondisi masyarakat di Pulau Rempang sudah kondusif. Bahkan, beliau mengaku disambut hangat oleh warga sekitar saat mengunjungi Pulau Rempang meski tanpa ajudan. Orang, saya turun ke rakyat kok, saya makan di rumah-rumah warga. Saya datang di masjid, tidak bawa ajudan. Di hari pertama saya datang pakai anvansa, yang diberitakan terlalu lebih. Saya jujur aja mengatakan itu, bahkan ada beberapa desain foto seolah-olah di Rempang itu menjadi pemberitaan. Apa kayak gini-gini? Ujar Pak Bahlil. Saya kira pernyataan Pak Bahlil yang menyebut apa yang diberitakan terlalu lebih adalah pernyataan yang lebih juga. Yuk kita disurusikan di sini. Sebelum lebih jauh membahas pernyataan Pak Bahlil soal pemberitaan di media yang terlalu lebay, ada baiknya kita simak video berikut ini. Ini adalah video yang beredar tanggal 21 Oktober. Hanya satu hari setelah Pak Bahlil menyebut bahwa Rempang sudah kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Sabtu, tanggal 21 Oktober 2023, kami masyarakat Rempang Sempulang menyatakan sikap. Satu, Alhamdulillah sampai saat ini kami yang di Rempang Galang masih bertahan. Kami tetap menolak relokasi. Betul. Dua, bagi yang sudah pindah, kami harap ikuti aturan pemerintah. Betul. Jangan kembali lagi ke kampung, kami, karena kami sangat tergagung. Betul. Tiga, kami harap mereka yang sudah pindah menyadari bahwa ketika mereka menandatangani surat persetujuan relokasi, maka mereka sudah menyerahkan aset mereka kepada pemerintah. Betul. Empat, bohong kepada Pak Rudy sebagai Kepala BP Batam, mengurus dan bertanggung jawab bagi yang sudah direlokasi, jangan sampai datang lagi ke kampung kami. Betul. Hidup Melayu. Hidup Melayu. Hidup Melayu. Hidup Melayu. Saya kira tidak perlu ada penjelasan tambahan terhadap video yang barusan kita tonton. Yang jelas, video ini berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Investasi terkait dengan kondisi terkini di Rempang. Itu satu hal. Hal yang lain, ada baiknya kita mencermati pernyataan Pak Bahlil terkait dengan pemberitaan media yang dikatakannya terlalu lebay. Bagi saya, ini pernyataan yang intimidatif. Mudah-mudahan media tidak kehilangan sikap kritisnya pasca pernyataan tersebut. Karena apa yang dilakukan media dengan memperbesar berita terkait dengan kebijakan yang merugian rakyat, itu sudah sangat tepat. Kita tahu, media masa memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan memberikan informasi kepada masyarakat. Pun tidak dipungkiri, kadang media memperbesar berita terkait kebijakan yang dapat merugikan rakyat. Apakah tindakan ini selalu salah? Saya kira itu tidak salah. Bahkan dalam kasus tertentu, hal semacam itu menjadi bentuk dari pelayanan publik yang memang diperlukan. Ada beberapa argumentasi yang bisa saya hadirkan. Pertama, media masa memegang peran penting dalam membantu masyarakat untuk memahami isu-isu yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ketika sebuah kebijakan pemerintah dikritik secara luas karena potensi dampak negatifnya terhadap rakyat, media memiliki tanggung jawab untuk memberikan peliputan yang mencerminkan kekhawatiran tersebut. Dalam hal ini, memperbesar berita terkait kebijakan yang merugikan rakyat adalah bagian dari tugas media. Terlebih, salah satu fungsi utama media adalah menggugah kesadaran publik tentang permasalahan sosial, ekonomi, dan politik yang relevan dengan kehidupan rakyat. Dalam kasus kebijakan yang merugikan rakyat, sebut saja kasus rimpang, media yang memperbesar beritanya dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang implikasi kebijakan tersebut. Ketika ada kebijakan yang berdampak negatif pada sektor lingkungan dan kehidupan masyarakat adat misalnya, media yang memberikan liputan luas dapat menggerakkan kesadaran akan perlunya tindakan untuk melindungi lingkungan. Jadi, ada niat baik dari pemberitaan yang disampaikan. Media yang memperbesar berita terkait kebijakan yang merugikan rakyat juga dapat memicu dialog publik yang sehat. Dengan menyoroti masalah dan konsepensinya secara tegas, media membuka pintu untuk perdebatan yang diperlukan. Dialog ini dapat membantu masyarakat, pemimpin, dan para pengambil kebijakan untuk memahami lebih baik isu-isu yang ada dan mungkin mengarah pada perubahan yang lebih baik. Ini juga untuk memastikan adanya perlindungan hak-hak rakyat dan ikut mengawasi pemerintah, serta mengingatkan pemerintah untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan asasi manusia. Media masa adalah bagian penting dari masyarakat yang demokratis. Mereka memiliki peran yang sangat penting dalam mengungkapkan, mengugah kesadaran, dan mendorong perdebatan tentang kebijakan yang mungkin merugikan rakyat. Oleh karena itu, media yang memperbesar berita terkait kebijakan semacam itu tidak selalu salah. Dalam banyak kasus, ini adalah wujud dari pelayanan publik yang diperlukan. Namun, perlu juga kita ingatkan bahwa media juga harus menjalankan tugasnya dengan etika dan tanggung jawab, serta memastikan liputan yang adil dan berimbang. Sebagai orang yang mengikuti perkembangan pemerintahan terkait rempang, saya melihat pemerintahan media cukup proporsional, tidak lebih seperti yang dikatakan oleh Pak Bahlil. Apakah dengan memamerkan persoalan internal negeri ini akan berdampak pada sektor investasi? Dimana dalam perspektif Pak Bahlil, berita yang buruk, tentu saja dalam tanah kutip, itu akan merugikan investasi, sehingga investor tidak mau menanamkan modalnya. Terhadap hal ini, saya kira kita perlu mengadopsi perspektif yang lebih cermat terhadap hubungan antara berita negatif dan investasi. Dimana dalam masyarakat demokratis, berita tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mempromosikan kebaikan, tetapi juga untuk mengungkapkan kelemahan dan kebijakan yang merugikan. Investor yang serius akan menghargai tingkat transparansi dalam suatu negara. Mereka ingin tahu segala aspek dari situasi yang ada, baik yang positif maupun yang negatif, untuk dapat membuat keputusan yang tepat. Oleh karena itu, pemerintah harus menjadikan berita buruk sebagai bahan untuk memperbaiki diri. Jika masalah atau kebijakan yang merugikan diungkapkan, ini dapat mendorong tindakan perbaikan dan reformasi. Investor yang bijak akan menghargai negara yang proaktif dalam mengatasi masalah-masalah itu. Investor yang berpengalaman mengerti bahwa investasi selalu melibatkan risiko. Mereka tidak hanya berinvestasi berdasarkan berita positif, tetapi juga melihat aspek risiko yang melekat dalam suatu proyek atau negara. Kematangan dan keseriusan investor tercemin dalam kemampuan mereka untuk mengelola risiko, bukan menghindarinya. Dan pada akhirnya, membuka berita buruk akan mengancam kebebasan PES. Kebebasan PES adalah bijakan utama demokrasi dan tindakan yang menghambatnya dapat membawa dampak jangka panjang yang lebih merugikan pada reputasi suatu negara di mata investor. Kita harus menghindari pandangan yang terlalu sempit mengenai hubungan antara berita buruk dan investasi. Investor yang baik akan menilai situasi secara lebih holistik dan menghargai tingkat transparasi dan tanggung jawab yang lebih tinggi. Berita yang jujur dan berimbang justru dapat membantu membangun lingkungan investasi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Pada akhirnya, saya harus mengatakan bahwa berita-berita terkait rempang tidak lebay. Tetapi memang seperti itulah seharusnya PES bekerja. Saya Kharisya Yono, sampai bertemu kembali di bicara buruk berikutnya.